Ibu-ibu Bayangkari Cabang Asahan melaksanakan penyuluhan ke sekolah Diponegoro yang terletak di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan juga dalam rangka Hut Yayasan Kemala Bayangkari ke-38 dan dengan bekerjasama dengan Sat Narkoba Polres Asahan untuk sekaligus mensosialisasikan bahaya narkoba. Acara tersebut diikuti oleh Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA serta para siswa dan siswi perwakilan yang berjumlah 100 orang. Penyuluhan dipimpin oleh Ibu Ketua Cabang Bayangkari Asahan Nyonya Rima Syahrin Lubis dan dalam sambutannya beliau mengucapkan rasa terima kasih kepada Yayasan Sekolah yang telah menerima kedatangan mereka dan mau bekerjasama dengan kepolisian dalam rangka pembinaan dan penyuluhan kepada para pelajar tentang bahaya narkoba. Disampaikan juga secara singkat tentang jenis-jenis narkoba serta akibat dari menggunakan narkoba. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan di Pondogoro Saran yang telah menguangkan waktu dan tempat kepada kami untuk mengadakan acara sosialisasi bahaya narkoba dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-38. Harapan saya semoga seluruh generasi muda Indonesia selalu mengatakan say not to drugs. Setelah pengarahan dan bimbingan dari Ketua Bayangkari Cabang Asahan dilanjutkan pembinaan arahan dari kasat narkoba AKP Wilson Siregar. Setelah seluruh rangkaian acara kegiatan selesai kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara ibu-ibu Bayangkari dengan para kepala sekolah serta siswa-siswi sekolah di Ponegoro. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Narkoba ini ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Narkoba ini manfaatnya.